Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Warga yang datang memberikan penghormatan terhadap mendiang ratu dengan hitman tak sedikit yang menangis karena kehilangan sosok memimpin monarki terlama dalam sejarah Britania Raya. Penghormatan terhadap ratu oleh publik dibuka pada pukul 5 sore waktu setempat. Peti jenazah dibalut dengan bendera royal standard dan diletakkanlah kota negara kekaisaran bertahta hampir 3.000 berlian. Selain itu, terdapat pula karangan bunga yang diambil dari Balmoral Estate, tempat ratu Elizabeth tutup usia pada 8 September lalu. Antrian panjang terpantau di sepanjang Sungai Thames dan sekitar Westminster Hall. Beberapa orang rela berhujan-hujanan dan bermalam di trotoar untuk mengamankan posisi mereka dalam antrian yang mementang hingga lebih dari 5 km. Jenazah ratu Elizabeth disemayamkan di Westminster Hall selama 4 hari sebelum dimakamkan pada tanggal 19 September pekan depan.